Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arya Di Somit 8 9 10 ya Nah kali ini Saya akan membacakan Prediksi cinta untuk Zodiac Capricorn Aduh sorry Saya batuk Di bulan Juni 2021, kita sampai dulu kartunya ya Aduh hai alam Semesta tolong berikan saya 10 kartu saja untuk Pembecahan yang lebih cinta Zodiac Capricorn Di bulan Juni ini Jika yang baik-baik Tolong dijadikan doa ya Sorry Kalau yang kurang baik Kita jadikan pedumat aja ya Kalau Kusuka dia bilang Yang pura-pura bahagia Wow Capricorn Bagus-bagus nih kartu kamu ya Oke Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh pas Oke, yang pertama disini ada The High Priestess Kedua, The Lovers Ketiga, Well of Fortune Keempat King of Pentacles Aduh, anak saya ini main Kelima, ada Page of Pentacles Yang keenam ada Age of Sword Yang ketujuh ada Knight of Sword Yang kedelapan ada Ten of Pentacles Yang kesembilan ada King of Cups Yang kesepuluh ada Three of Wands Dan the bottom of the decknya ada The Sun Hai Capricorn Saya melihat disini Sepertinya kamu cantik ya Kalau kamu pria Kamu tampan ya Pokoknya secara fisik Koi Kamu itu Eh Pokoknya hanya secara fisik Kepribadian kamu pun Menawan semua Lawan jenis Kalian adalah sosok yang elegan Ya Ya Kepribadian kalian Pembawaan kalian Sikap kalian Kiwi bawaan kalian Semua Kelebihan Dalam diri kalian itu Paras kalian Penampilan kalian Pola pikir kalian Itu seksi Buat dia Ya Cie Jadi Membuat semua mata terpana Kepada kalian Gitu ya Energinya vice versa Ya Dan Jika tidak resonate di anda Berarti Resonetnya di Capricorn Capricorn yang lain Disini Sepertinya Seorang ini Sungguh mati Cinta kepada kamu Dia Sangat Bergairah Kepada kamu Ya Saya melihat disini Cinta kalian ini Membuat Ada yang Cemburu Gitu Ya Hmm Beberapa dari kalian Ada yang lain Yang Pihak ketiga Yang menyukai kalian Ya Ya Dan Sepertinya Kalian menjadi Rebutan Disini Ya Namun Pasangan kamu ini Ya Dia begitu Menjaga kamu Ya Dia begitu Memperhatikan kamu Ya Berapa dari kalian Ya Kenapa saya bilang begitu Karena ada The Lovers Ya The Empress Dengan The Lovers Kemudian kita Masuk ke Well of Fortune Ya Beberapa dari kalian Kalau kalian Bertanya Kalau kalian yang masih Jomlo Atau single Kalian sudah mencari Pasangan Kalian ini Kalian sudah Beruntung Kalian akan Bertemu dengan Seseorang yang Sesuai dengan Kriteria Kamu Ya Dan yang sudah Berpesangan Saya melihat disini Akan berjodoh Ya Kemungkinan Kalau kalian sudah Menikah Saya melihat disini Dia memandang Kamu adalah Susuk yang Elegan Yang pantas Dia bahagiakan Dan Dia tidak peduli Dengan Apapun Dengan siapapun Kecuali kamu Ya Saya melihat disini Ada restu Orang tua Terhadap kalian Restu Berpihak Kepada kalian Kali ini Di bulan ini Dan Kalian yang sedang Menjalankan Bisnis Atau Saya melihat disini Ada keromantisan Jadi Kalau kalian Mau menjalankan Sesuatu Rencana Kalian akan Berhasil Di bulan ini Atau Bulan-bulan Selanjutnya Dimulai Dari Bulan Juni Karena Kalian ini Cocok Ada Kecocokan Kalian Satu hati Jadi Jadi Kalau kita Saling Mencintai Itu Apapun Yang kita Rencanakan Itu Bisa Jadi Karena kita Sudah Saling Menyatu Saling Percaya Saling Mengikat Bahwa Kita ini Sehidup Semati Jadi Apapun Rencana Rencana Kita itu Terutama Mengenai Bisnis Semuanya Semuanya Akan Tertata Dengan Baik Dan Ringan Dijalankan Bersama Karena Tidak Kemungkinan Untuk Permasalahan Permasalahan Yang Akan Kalian Temui Itu Akan Bisa Kalian Atasi Dengan Mudah Karena Kalian Tidak Terpengaruh Gitu Dengan Kehadiran Orang ketiga Ya Jadi King of Pentacles Kalian Sama Sama Saling Percaya Bahwa Apapun Yang Kalian Rencanakan Ini Kalian Akan Berhasil Karena Kalian Sudah Ya Mungkin Kalian Adalah Orang Yang Berpengalaman Berpendidikan Sehingga Disini Jalan Hidup Kalian Itu Mudah Gitu Ya Kalau Kamu Yang Sedang Berada Di Hubungan Cinta Segitiga Atau Pasangan Kamu Mendoakan Kamu Saya Melihat Disini Dia Akan Kembali Kepada Kamu Keberuntungan Berpihak Kepada Kamu Ada Wealth Of Fortune Kenapa Karena Ternyata Orang Ketiga Ini Kalah Sama Kamu Karena Kamu Itu Pribadi Yang Tidak Ada Saingannya Dengan Yang Lain Kemudian Di Page Of Pentacles Ya Kalian Sama Sama Apa Ya Kalau Kalian Melakukan Sesuatu Kalian Pikir Pikir Dulu Gitu Ya Kalian Penuh Dengan Antisipasi Perhitungan Berhati Hati Kalian Memandang Jauh Sebelum Kalian Melakukan Sesuatu Ya Ini Yang Membuat Pasangan Kalian Itu Klik Sama Kalian Jadi Di 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 Page of Pentacles Ya Sekarang Kita Masuk Age Of Of A Sword Dia Ya Karena Cintanya Kuat Kepada Kamu Dia Ingin Memanggari Kamu Dari Orang Lain Ya Dia Menginginkan Kamu Hanya Untuk Dia Semata Gitu Ya Dia Kembali Untuk Memblok Kamu Dari Pengaruh Pengaruh Orang Ketiga Ya Kalau Kalian Yang Sedang Break Atau Kalian Yang Masih Pacaran Atau Kalian Kalau Kalian Yang Sedang Masih Jomblo Ya Mencari Pasangan Ya Kalian Akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Bukan Hanya Cantik Atau Tampan Tapi Dia Memiliki Keperibadian Yang Bagus Dan Dia Elegan Dia Juga Apa Ya Membuat Membuat Hari-hari Kamu Bersemangat Dan Kalau Kamu Jangan Ragu Ya Karena Orang Ini Mungkin Sudah Ditakdirkan Oleh Semesta Bahwa Inilah Saatnya Kamu Bertemu Dengan Orang Yang Kamu Cari Gitu Ya Cinta Kamu Nanti Menjubu Gubu Kepada Dia Dan Dia Menurut Aja Gitu Ya Jadi Balance Ya Jadi Hati Kamu Belong Sekarang Jadi Seseorang Ini Sangat Bersemangat Kepada Kamu Dan Dia Ingin Kamu Hanya Satu Satunya Hanya Kamu Itu Dijadikan Apa Ya Dia Maunya Hanya Dia Satu Satunya Hati Kamu Gitu Jadi Dia Akan Memlog Segala Kesempatan Orang Lain Untuk Mengganggu Kamu Mengganggu Humbungan Kalian Beberapa Dari Kalian Mungkin Ada Yang Dudeks Ya Duren Atau Dudak Keren Memiliki Anak Atau Single Parent Ya Namun Disini Kalian Akan Saling Menerima Satu Sama Lain Ya Dan Seperti Saya Bila Tadi Ada Bell Of Fortun Beruntung Berpihak Kepada Kalian Jadi Orang Tua Pun Merestui Kalian Dan Sisi Finansial Kalian Pun Akan Apa Ya Meningkat Jika Kamu Menikah Dengan Orang Ini Kemudian Ya Jadi Kalian Yang Sudah Menikah Kalian Mungkin Akan Menjalankan Bisnis Dan Akan Mendapatkan Kesuksesan Dan Ini Berbuah Manis Untuk Masa Depan Anak Anak Kalian Dan Mungkin Sebagian Dari Kalian Mungkin Akan Menentukan Membagi Baikan Menyisipkan Warisan Untuk Anak Anak Kalian Kemudian Di King Of Cups Ya Ya Walaupun Pasangan Kamu Ini Tidak Sepenuhnya Menunjukkan Menem Apa Ya Terbuka Kepada Kamu Atau Bersikap Romantis Kepada Kamu Tetapi Dia Memang Karena Dia Itu Orangnya Seperti Itu Ya Dia Orang Yang Apa Ya Memang Berwibawa Gitu Dia Tidak Suka Melakukan Hal Yang Berlebihan Ya Dia Apa Adanya Gitu Ya Jadi Dia Cenderung Menyimpan Hati Dia Ya Maksudnya Menyembunyikan Perasaan Dia Tapi Sesungguhnya Dia Begitu Mencintai Kamu Jadi Caranya Dia Tidak Tidak Dia Tunjukkan Sama Kamu Kalau Dia Memblokir Kamu Dari Secara Langsung Gitu Apa Tanpa Kamu Tahu Dia Diam Diam Dia Menjaga Kamu Diam Diam Dia Apa Ya Seperti Menguntit Gitu Apa Ya Dia Apa Ya Pokoknya Memagari Kamu Dari Yang Lain Gitu Ya Dia Cukup Pencembur Juga Sih Ya Tapi Dia Tidak Posesif Ya Kemudian Ditri Of One Semula Disini Kalau Kamu Yang Sedang Menanti Pasangan Mencari Pasangan Kamu Akan Mendapatkan Kabar Baik Disini Dalam Waktu Dekat Kamu Akan Mendapatkan Kabar Baik Ya Kalau Kalian Yang Sudah Berpasangan Ya Berpasangan Kamu Ini Senantiasa Mengawasi Kalian Dari Jauh Gitu Ya Karena Dia Tidak Mau Ada Pihak Ketiga Yang Mengganggu Hubungan Kalian Ya Balance Ya Saya Melihat Disini Kartu Kalian Bagus Bagus Jadi Kalau Kalian Yang Jika Ada Di Hubungan Cinta Ketiga Dia Akan Melepaskan Yang Lain Demi Kamu Oke Kemudian Di Desan Di Desan Ini Ya Dia Merasa Bahwa Mendapatkan Kamu Itu Adalah Hal Yang Luar Biasa Ya Karena Seperti Anak Kecil Yang Mendapatkan Mainan Gimana Girang Banget Dengan Kamu Dia Merasa Hidupnya Hangat Bahagia Dan Kamu Pung Demekian Selamat Kalian Yang Resonate Sama Apa Pembacaan Saya Kali Ini Ya Semoga Menghibur Semoga Meninspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama